Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya Semoga sehat selalu panjang umur dan dipermudahkan segala urusannya Nah oke hari ini Linda mau berbagi resep Oseng kikil petai pedas Nah oke bahan-bahan apa aja yang dipersiapkan silahkan ditonton sampai habis ya Supaya tidak gagal paham Nah oke jangan lupa paspotnya ya Masak cemplung-cemplung ciki berat Oke Nah oke saya persiapkan Saya ada bahan ini kikil sapi ya Ini sudah saya rendam 30 menit saja Dan kemudian ini saya rebus sebentar ya Dan kemudian ini Petai ini saya persiapkan ini 250 gram Ya Dan kemudian ini untuk bahan rempah-rempahnya Saya persiapkan ini cabai Cabai besar 4 biji Cabai hijau dan cabai merah besar 2 biji Dan ini 30 biji cili padi ya Dan ini 1 tomat Dan ini segempel lengkuas Dan segempel jai Dan kemudian ini 2 batang serai Dan kemudian ini daun jeruk 6 lembar Dan kemudian ini 4 lembar daun salam Dan ini 4 biji kemiri Dan ini 10 siung bawang merah Dan ini 6 siung bawang putih Nah ini nanti bahan-bahannya Ini saya goreng ya Sobat-sobatku semuanya Nah kemudian ini saya sisihkan dulu Kemudian ini saya persiapkan cabai besar Yang sudah saya cuci bersih Ini kemudian ini saya potongin tipis-tipis ya Nah boleh pakai cabai besar Nah boleh pakai cabai besar Tidak pakai ya tidak apa-apa ya bunda-bunda Sesuai dengan selera Nah ini sudah selesai Potong tipis-tipis cabai merah besarnya Eh salah cabai hijaunya ya Kemudian ini saya sisihkan Kemudian ini petai Nah ini saya sisihkan dulu Hati-hati ya Karena ini pisau ya Takut kena ya Kemudian ini petai juga saya potongin kecil-kecil ya Karena itu petainya besar Supaya itu merata ya Supaya itu kelihatan itu banyak Jadi saya potongin kecil-kecil saya saja Boleh kok tidak dipotong juga Boleh ya Tidak diiris-iris kecil-kecil Ya boleh tidak masalah ya Nah kemudian ini saya sisihkan dulu Petainya Dan selanjutnya ini tomat Tomat ini Yang kepalanya itu disisihkan ya Nah kemudian ini saya iris Tipis-tipis juga Ini bahan yang untuk di Oseng saja ya Untuk dicemplung-cemplung gitu loh ya Nanti kan lihat aja Cemplung-cemplung-cemplung Nah ini sudah selesai Semuanya sudah saya potong tipis-tipis Kemudian saya sisihkan dulu Oke ini sudah panas Ini saya nyalakan Kompor gasnya Kemudian ini saya tuangkan Minyak sayur Ini secukupnya untuk menggoreng bumbunya ya Nah ini Bawang putih ini saya masukkan dulu Saya tidak Potongin ya Utuh-utuh way Orang masalah Terus ini kemiri Saya masukkan Dan ini kemudian ini Sabu Sudah saya masukkan ya Bagi satu ya Minyak sayur nah oke ini juga masing-masing nah oke masalah bumbu ini boleh direbus ya karena saya pakai saya goreng dulu kemudian saya tumbuk dan boleh juga di blender ya sesuai dengan selera ya dan kemudian ini saya tumbuk ya nah ini sudah selesai ini saya tumbuk dan ini saya sisihkan dulu dan kemudian ini saya mau tumbuk dan ini kemudian saya persiapkan ini lemper ya lemper sama mundunya nah ini saya mau saya tumbuk ya nah kemudian ini saya kasih garam ini satu sendok saja dan ini gula putih 2 sendok ya supaya itu tidak sengak nah kemudian aktivitas menumbuk bumbu waduh panas ini miri nih miri nih atos kalau masak tak ketinggalan itu miri ya miri itu bikin masakan sedap nah ini saya tumbuk kasar aja tidak terlalu lembut ya nah ini ditumbuk begini saja ya tidak usah terlalu lembut kasar-kasar ya biar enak masakan nih nah ini sudah selesai begini ini saya sisihkan dulu ya ini kurang jelas-jelasin nih begini ini saya sisihkan dulu kemudian langkah berikutnya saya mau menumis bumbunya ini ya tumis kembali ya nah oke sebelum Linda memprosesnya gimana caranya kikil itu tidak lengket ya ikutin terus dalam pemprosesannya oke lanjut saya persiapkan ini teplon kemudian kompor gas ini saya nyalakan tunggu sampai panas dan kemudian kalau sudah panas ini berambang bawang saya masukkan dan kemudian ini saya oseng-oseng ya tunggu sampai keluar bau harumnya nah disini berambang goreng sama bawang ini saya goreng ini nanti setengah matang ya dan kemudian ini bumbu yang sudah saya tumbuk ini saya masukkan dan kemudian juga saya bersiapkan daun jeruk 6 lembar saya masukkan kemudian 1 batang serai dan kemudian daun salam juga saya masukkan kemudian ini saya oseng-oseng kembali ya nah ini bumbu di oseng sering di oseng ya supaya itu tidak gosong dan kemudian ini lengkuas ya saya masukkan ya dan kemudian ini saya oseng-oseng kembali nah supaya keluar bau harumnya menunggu daun salam dan daun jeruk itu sampai layu ya dan kemudian ini saya aduk-aduk kembali sering di aduk-aduk ya supaya ini tidak apa ya gosong dan kemudian juga saya bersiapkan 1 sendok garam dan kemudian ini gula pasir itu 1 sendok dan kemudian juga saya bersiapkan ini Ajinomoto ya ini saya pakai Ajinomoto 1 sendok saja bagi yang tidak suka boleh di skip bisa diganti dengan masakuk ya sesuai dengan selera ya dan ditunggu sampai keluar benar-benar keluar bau harumnya nah kemudian saya oseng-oseng kembali intinya itu di oseng-oseng ya supaya itu di pinggir-pinggir itu tidak lengket ya dan kemudian ini saya persiapkan ini cabai cabai besar ya dan kemudian ini tomat yang sudah saya potongin tipis-tipis dan kemudian ini petai petai juga saya masukkan dan kemudian langkah berikutnya ini saya oseng-oseng wow mantep bumbunya itu banyak banget ya nah ini namanya apa ya resep gigil petai pedas nah bagi yang orang yang suka pedas silakan di request asas masakan saya dan ini kemudian bumbunya sudah matang ini saya masukkan itu gigilnya nah gigilnya ini kan sudah saya rebus ya jadi itu untuk mempermudah untuk memasaknya oseng-oseng oseng-oseng gigil petai wow mantep wow mantep banget nah kemudian ini saya aduk-aduk supaya itu bumbunya itu merata dan tidak lengket ya wow beginilah enak mantep bikin aku ngil ngeceh ngeceh sampai ancah nah inilah namanya oseng-oseng gigil sapi petai nah bunda-bunda hari ini bunda-bunda masak apa ya linda masak oseng gigil sapi petai nah kemudian ini kecap manis ya kecap ABC itu saya masukkan untuk paduan rasa supaya itu lebih lengkap enak nikmat wow semuanya dibawa ya rasanya enak nikmat sedap mantap wow enak banget ini nah silahkan bunda-bunda ya dicoba oseng gigil sapi petai silahkan dicoba ya bunda-bunda gratis loh tidak dipungut biaya nah ini saya merasakan saya coba silah ngiler cepat-cepat dicoba nah enak ternyata ya baru sekali ini saya bisa garam keinginan keinginan saya memasak oseng kikil sapi petai nah ini garam ini saya masukkan satu sendok lagi ya dan gula juga satu sendok karena masih kurang kurang sedap kurang mantep pokoknya kalau ditutul tutul sama nasi itu supaya itu lebih nikmat sedap mantap nah ini saya rasakan oke nah masih penasaran lagi ini saya coba lagi satu nah oke ini sudah selesai ya bunda-bunda kompor gasnya kemudian ini saya siapkan ini piring sajiku dan kemudian ini saya tuangkan sedikit demi sedikit ya bunda-bunda karena ini masih panas wow mantep banget paling nikmat ya kalau kikil itu yang suka kikil silakan dicoba nah ini sudah selesai ini tinggal disajikan dengan nasi yang panas paling nikmat nah inilah sudah jadi ini tinggal disajikan wow mantep ini kikil sapi petai nah ini namanya resep oseng kikil sapi petai nah ini disajikan dengan nasi hangat-hangat wow mantep banget hmm dan oke step ketiga ya jangan lupa tiga nah yang sudah like komen and subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya dan bagi pemula yang belum berteman dengan Linda silakan 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 ayo silakan mengikuti silakan lihat channelnya itu gimana ayo buruan nanti ketinggalan caranya masak cemplung 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 supaya itu jadi konten gimana oke yang sudah menonton dengan durasi habis saya ucapkan terima kasih banyak wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tonton di video selanjutnya oke mantep selamat selamat Terima kasih.